Kenzo mau dijodohin sama Meshwa ya, Mama Pau? Mumpung ada Mama Pau, kita harus belajar. Mama Pau gimana sih cara jalan yang bener di Kermol? Tuh. Uwee, siang! Temen teteh udah sama Mama Pau di sini. Sama Kiano akhirnya main juga. Kiano, ya ampun Kiano lagi waktunya tidur siang ya. Mama Pau ini baru pulang dari Dubai. Aku tadi udah bikin siapa yang mau nanya sama Mama Pau, langsung banyak banget. Papi, ada Papi di sini, Papi, nggakpun kita ngobrol. Tinggalan. Udah main-main, udah basah-basah. Ini semuanya anak-anak nempel banget ya? Iya, kalau ada Papanya dia ke Papanya. Oh gitu. Mamanya sama adeknya. Mama Pau ini berarti nikah udah berapa lama nih sama Papa Baim? Tiga tahunan lah, hampir empat tahun. Hampir empat tahun? Wah. Hampir empat tahun. Keren ya. Enggak dong, kita yang harus belajar. Warangnya biru. Warangnya biru. Suka dukanya gimana? Karena Papa Baim juga nggak jauh-jauh beda ya. Jahilnya nih sama suami saya. Suka dukanya, ya banyak sukanya lah. Pasti kalau dukanya ya, kita menyesuaikan diri aja. Karena kan kalau teteh sama Om Genni kan berapa tahun ya? Setahun ya baru nikah. Aku lapan bulan, jadi kenal sampai nikah lapan bulan. Lebih cepet ya? Lebih cepet ya? Iya, jadi... Kamu mau memutuskan secepat itu untuk menikah sama seorang pahimu? Sebenarnya aku juga nggak yakin sewaktu itu. Cuma karena aku berdoa terus, apa akhirnya Allah yang jawabin, akhirnya ternyata dipermudah. Semuanya dimudahin gini, akhirnya dipercepet, akhirnya nikah. Ya udah, jadi ya udah deh, dan aku juga cari-cari tahu juga gimana sih orangnya, apa segala macem. Ternyata memang dipermudah sama Allah, ternyata akhirnya ya udah, akhirnya nikah aja gitu. Kayak nggak ada pemikiran kayak, ya sama, kan cewek kan harus ntar gimana ya, gitu-gitu, realistis. Sedangkan waktu itu kan KPR masih apa semua gitu kan. Tapi ya aku niatnya nyari imam, apa segala macem, akhirnya ya udah. Nggak mikirin materi apa segala macem, akhirnya udah jalan aja gitu. Kalau Polo gitu lagi kesibukannya model? Iya, lagi pik-piknya juga. Maksudnya udah model tapi udah lama juga. Cuma maksudnya emang setiap hari kerja apa segala macem. Jadi sama-sama memang punya penghasilan sendiri juga sih waktu itu. Jadi nggak terlalu mikirin gitu. Nah kalau model kan biasanya terlihat cantik, make up terus. Nah kalau sekarang kita lihat bahkan Polo bangun tidur pun di kotak-kotak udah cuik aja. Nah, awalnya nggak nyaman kayak gitu-gitu. Tapi emang sebenernya aku tuh emang agak cuek sebenarnya. Jadi bukan yang kayak model tuh harus, model tuh tuh cuma di catwalk aja. Di luar itu ya kita apa adanya sih. Maksudnya kalau misalnya pakai senda, pakai senda. Misalnya lagi nggak dandan atau lagi bad hairnya tinggal dikunci, apa gitu-gitu. Tetepnya biasa aja gitu. Cuma bedanya gara-gara sekarang udah ada YouTube, jadi akhirnya ya udah gitu. Jadi kesorot kan gitu. Awalnya nggak nyaman. Ternyata dulu apa. Karena sama-sama ya udah. Jadi kata Baim, udahlah jadi diri sendiri aja. Dan dia tuh juga nggak pernah. Justru kalau aku terlalu tebel make up-an, dia yang komplain. Ih mau ngapain sih pakai make up-an orang gini aja gitu. Atau mungkin aku pergi sama dia make up-an, sama-sama cuma sama aku aja. Ya justru sama suami kan harus ini kan gitu. Jadi dia kayak udah biasa, natural-natural gitu. Terus ini kalau kontennya Pak Baim kan berbagi. Terus aku lihat juga jadi ke rumah tuh banyak banget orang yang ke rumah. Aku pernah lihat itu salah satu videonya yang ada ibu-ibu datang, udah dikasih uang, dia tetap nggak mau pulang. Malah minta buat bayarin kontrakannya. Iya, iya, iya. Bawa anaknya. Bawa anaknya. Bawa anaknya. Sekarang udah agak jarang sih. Karena memang dulu parah. Jadi memang kita udah kasih tau. Orang banyak lah pro-in kontra kan di video-in. Jadi kesannya gimana. Cuma kita kayak, terutama aku ya merasa nggak nyaman. Apalagi punya anak. Jadi kita nggak ada security, nggak ada security di rumah 24 jam. Apa segala lain. Karena kan itu ngerti kan nggak nyaman. Dan masuk privacy gitu ke kita. Ya memang sebenarnya kalau dibilang ya. Saya sendiri kontennya berbagi. Cuma kan balik lagi ya. Memang kita kan niatnya memang. Ya kadang-kadang orang tuh harusnya lebih tau aja ya. Mana yang privacy. Mana bisa dipisah-pisahin aja. Ada areanya. Batasannya. Itu dulu lebih parah lagi. Berhari-hari di depan rumah. Kantor. Iya. Sekarang udah agak mendingan. Makanya katanya kalau misalnya di video-in. Kita bilang. Ini sengaja ya di video-in. Supaya kalian juga kapok nih. Jadi jangan ke rumah. Jangan minta-minta. Biar tau nih. Kalau kita tuh nggak nyaman loh. Dan biar kalian juga tau. Kalau di rumah kalian nggak bakal dikasih juga. Gitu loh di rumah. Gitu kan. Gitu. Ramb*****. Wah tadi dari. Lampu mati. Hidup lagi. Hidup lagi. Kiano udah nggak ada ini. Kiano udah jangan. Cuman anak Kiano. Jadi sering banget ya. Sering banget. Yang paling ngeselin ada nggak? Hmm. Sebenernya lebih. Kadang-kadang ya itu. Kalau kita di rumah nggak ngasih uang. Cuman waktu itu dikasih. Karena bawa anak apa segala macem. Kasih uang. Uang transport lah gitu. Ya. Jadi gitu aja sih sebenernya. Lebih kayak. Ya. Ya tipe orang kan beda-beda. Jadi ya lebih kayak. Kok gitu ya. Gitu aja. Cuman ya nggak apa-apa lah. Kita mah udah terbiasa. Cuman ya langkah lebih baiknya. Bener. Jangan masuk sampai. Area privacy kita aja. Iya. Kalau kita juga ngalamin di sini. Cukau ada. Kalau juga. Banyak. Dia kan banyak di up yang. Minjemin uang ke rapi lah. Minjemin uang ke Marcella. Ini banyak datang ke rumah juga. Iya. DM juga penuh. Ya teteh gimana? Kalau aku sih. Ya. Kita kasih gitu. Itu aja. Seikhlasnya gitu. Seikhlasnya. Ini bukan Tuhan dari kita. Ada orang yang bawa macam-macam. Ada surat apa. Surat apa. Iya. Iya. Kadang-kadang kayak gitu. Tapi ya udahlah. Iya. Seidahlah. Ini begini. Kita bantu. Bantu dari kita. Segini. Tapi nggak semua juga. Nggak semua juga kita bantu. Ini. Karena kalau. Gitu semua juga puyeng. Kita ya. Nggak selesai-selesai. Iya. Nah kita nih. Gimana bain ya. Iya. Bener. Itu juga nggak semuanya kita. Kita video. Jadi kadang-kadang nih. Kayak tengah malam ya. Jam 1. Pas gue pulang. Atau apa orang. Kalau pas aku dateng. Aku nggak mau nemuin gitu. Kadang-kadang kan repot ya. Bawa anak. Bawa apa. Nggak mau nemuin gitu. Ntar suamiku yang nemuin gitu. Karena itu juga nggak di kamerain. Nggak ke kamerain gitu kan. Ini nggak semuanya tuh di kamerain juga gitu. Tapi pas ada. Di rumah kan selalu syuting. Jadi ada pas orang gitu ya. Pastinya kan di syuting gitu. Jadi emang pas aja gitu. Nah kalau ada adaptasi sama bain. Lumayan. Ngalamin nggak sih kayak kita. Ngalamin dong. Ngalamin. Apa yang paling ngeselin dari bain? Nggak sih. Sebenarnya karena kita kan. Aku anak pertama. Dia anak bungsu. Terus ya gitu. Kita sama-sama sukses di caranya masing-masing kan. Punya karir sendiri apa. Nah itu cara menyesuaikannya juga lumayan challenging gitu. Karena kan mungkin kayak anak cowok juga. Dia kan nikah umur 37. Mungkin nggak. Dari hidup sendiri-sendiri. Tiba-tiba ada. Orang lain lagi. Untuk campur tangan semua kan. Nggak semuanya bisa diterima. Pas segala macem. Jadi kayak gitulah. Sedangkan anak pertama kan. Egonya tinggi banget kan. Ya gitu. Controller. Apa-apa. Nah itu aku juga belajar juga. Untuk. Oh ya udah. Dia bisa menekan ego. Sama lebih kayak fleksibel. Oh ya udah ngikutin kata suami aja. Tapi kan nggak nampang ngikutin kata suami aja. Iya bener-bener. Apalagi. Bisa orang perempuan mandiri ya. Iya. Jadi emang itu luar biasa sih. Cuman ya udah kita sih sama-sama ingin memperbaikin hidupnya. Hih. 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 Di sini HUD lokasi. Satu binatang pasti. Hahaha. Hih. feedon. Sam, WiWayom pala. Salas. Hih. 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 masih menikmati tapi kan tetep juga apa kerja apa segala macam. Cuman kalau untuk model sekali-sekali lah. Karena kan kalau model tuh bedanya itu kita harus kayak seharian gitu kan. Bagi kan fashion week dari subuh sampai malam udah punya anak kayaknya nggak mungkin sih ninggalin. Bagi anaknya udah dua begini gitu kan. Jadi kayak model mungkin bisa lain kali tapi nggak setiap hari dan nggak terus-terusan seharian. Tapi ada larangan nggak sih dari papa bayi? Nggak justru larangan suamiku bilang ayo dong aktif lagi model. Sekarang memang waktu itu aku lah habis hamil, pandemi, hamil lagi. Sekarang pandemi jadi baru mulai aja sekarang lagi nih ada event-event gitu kan boleh gitu. Dulu kan nggak boleh jadi memang aku memang ada kepinginan untuk balik lagi, kampek lagi. Cuman memang harus ngurusin badan lagi. Ya kan ini masih jendut kan. Belum proporsional lah gitu. Kemarin akhirnya aku diajakin ke arah fashion week itu sama makeover sama desainer kita Yang Chen. Ya itu akhirnya debut pertama aku setelah tiga tahun nggak fashion show. Aku daya dulu olahraga ya walaupun belum ideal banget model tapi at least lebih berkurang dibanding sebelumnya. Iya tapi kalau untuk jadi model itu persyaratannya itu apa aja? Enggak sih sebenarnya kalau model catwalk memang harus tinggi kalau catwalk. Tinggi berapa minimal? Tergantung. Jadi ada 170, 175 tapi sebenarnya lebih kayak apa ya? Proporsional gitu ya. Proporsionalnya aja gitu. Dan kalau contoh kayak misal aku waktu itu ke Milan belum tentu nggak harus tinggi banget di Milan. Tapi kalau di New York harus tinggi. Kalau di Jakarta ya mungkin minimal 170 lah kalau perempuan gitu. Jadi kalau catwalk ya. Tapi kan model kan banyak. Bisa model foto, bisa model majalah. Jadi kan nggak perlu tinggi badan gitu. Lebih enak mana? Model catwalk, foto, atau model majalah? Semuanya enak sih. Semuanya ada tantangannya sendiri. Kalau model jalan ya pasti kalau kita tinggi dikasihnya yang berat-berat apa segala macam. Itu kan jam terbang ya. Selama kita ya kayak komedian aja. Kalau kita latih-latih terus kita akan jadi lebih jago apa segala macam ya. Model juga kayak gitu. Nah kalau foto juga sama. Gimana caranya supaya kita kalau ngeliat majalah tuh kita juga bisa ngeliat visualnya dia tuh. Merasakan apa yang dia pakai tuh bagus. Model itu kan kan manekin. Manekin itu apa ya? Patung ya? Iya. Jadi yang dijual itu maksudnya memang gimana kita tuh bisa pakai sesuatu yang biasa jadi luar biasa. Contohnya gitu. Jadi memang harus butuh keahlian itu sih. Makanya sekolah modeling apa segala macam gitu. Kalau aku dulu ya. Kalau sekarang kan orang udah pada seneng. Sosial media, selebgram gitu kan udah belajar dari situ juga. Berarti polo dulu sempet sampai sekolah juga? Iya sekolah dulu. Karena dulu buat aku waktu kecil. Belasan tahun waktu itu. Cuma sebentar. Karena nggak pede kan. Karena aku tinggi banget di daerah di Semarang. Oh. Di Bully kan. Oh malah jadi minder. Iya minder. Minder. Jadi aku tuh lawalnya minder sama mami di sekolah modeling. Supaya apa? Supaya percaya diri. Supaya tegap. Begitu. Eh ternyata perjalannya waktu. Dikirim-kirim lomba. Oh kok bisa nih. Kompetisi. Ikut kompetisi lumayan nih. Masuk finalis apa segala macam. Akhirnya disitu menyadari bahwa ternyata tinggi badan bukan kekurangan aku. Justru di profesi model ini aku bisa jadi keunggulan aku nih gitu. Kelebihan. Akhirnya udah. Oh paulah kecil mana dulu. Dengan dia minder sama tingginya juga. Dulu aku SMP 170. Iya. Itu sempat kayak. Kau merasa kebully nggak? Bully. Kebullynya tuh kayak. Oh jerapat yang risik. Biasalah kalau anaknya tinggi. Iya kan. Oh yang paling akrab jerapat itu. Anak jambah itu. Iya kan. Tapi balik lagi. Dulu aku sampai ke tim basket. Bayangin aku SMP 170. SMP. Ya SMP segede apa apa berarti tinggi-tinggi. Iya tinggi aku. Makanya jadi. Akhirnya pas belajar model apa segala macam. Ternyata. Di modeling itu. Tinggi badan tuh. Nomor satu kan. Salah satunya. Akhirnya punya. Jadi mindsetnya langsung dirubah gitu. Oh mulai dibangkit percaya diri. Oh ternyata tinggi bagus kok. Bagus ya. Terus kayak gitu ya udah. Balik lagi pas ke Jakarta. Mau kuliah. Ternyata nggak segampang gitu juga ya. Mau jadi model. Ternyata aku harus ngurusin badan. Harus komit. Harus disiplin. Harus konsisten. Karena kalau sama aja. Kalau kita model terus arahnya kemana-mana. Kan bingung juga. Orang juga nggak tahu siapa dia. Jadi kan. Makanya kenapa aku berkarir tuh lama. Di modeling tuh kayak. Di fokusin. Harus fokus. Model nih. Udah gitu baru deh. Akhirnya kawin sama baim apa segala macam. Cobain presenter. Ngomong. Aduh aku mah nggak berani ngomong di depan kamera. Walaupun suka jadi bintang tamu doang. Iya. Bintang tamu apa. Jadi mulai berani itu setelah menikah justru. Parah. Setelah menikah. Karena kan mau nggak mau. Sebelum menikah tuh udah bikin YouTube. Jadi nikah aku November. Agustus YouTube. Berdua. Terus kata baim. Udah kamu jadi diri kamu aja. Yang kaku. Yang nggak bisa ngomong yang apa. Kata dia. Jadi dia tuh. Mengencourage aku untuk. Ya udah gitu. Jadi diri sendiri. Terus kayak gitu. Ngapa-ngapanya. Jadi kalau misalnya saya berdua nih. Opening berdua. Ah kamu aja. Kamu. Enggak kamu aja. Jadi aku tuh lempar-lemparan. Nggak mau. Karena aku nggak biasa ngomong di kamera. Malu. Terus kalau ngomong. Biasanya ada dari mana sosok-sok cantik tuh. Ini aduh nambut aku. Ngerti nggak? Jadi kan nggak biasa. Karena lama udah cuek kan. Jadi tuh kayak berproses gitu. Kayak gitu-gitunya gitu. Nah itu perlu berapa lama adaptasi dari. Lumayan. Cepetnya ternyata. Karena dianya juga kayak nggak pressure kan. Iya. Akhirnya juga menyemangatin gitu. Kayak mengalir gitu aja. Terus aku juga ngeliatnya. Pengen maju juga kan. Belajar dari dia. Apa segala macem. Terus akhirnya punya program sendiri apa segala macem. Aku lihat. Oh aku nih kalau nanya kayak. Pertanyaan ya gitu. Jadi aku belajar sendiri. Nggak dari hati. Jadi nggak. Terus aku akhirnya pelan-pelan belajar lagi. Oh jadi aku lebih ini. Jadi kita harus tahu. Menyelamin. Apa yang dirasakan. Yang dirita sama. Orang yang mau kita bantu. Gitu. Dulu kan pas awal-awal. Oh ya habis ini pertanyaannya. Apalagi habis itu aku lupa dia nanya apa. Gitu kan. Gitu kan. Gak biasa. Karena bukan profesi kita kan. Model kan nggak harus ngomong. Model kan. Jalan. Sama. Keahliannya harus jalan. Jaga badan. Sama ya udah apa. Post-post. Acting-acting gitu kan. Gitu. Jadi emang bener-bener. Bener-bener aku tuh. Switch banget lah. Beda banget lah. Selama ngingetin. Ngajarin. Apa sih yang sering mbak ingetin. Jadi dia itu. Cuman bilang gini aja. Udah kamu jadi-jadi kamu aja. Anggep aja kameranya temen kamu. Kata dia bilang gitu. Ya bener juga ya kan. Ngomong gampang ya. Tapi kan ini bentuknya kamera. Gimana ya gitu kan. Terus ngomongnya juga. Tapi dan kebetulan kan. Vlog kita kan awalnya dari. Vlog keluarga. Jadi kan emang ngalir. Udah. Keseharian kita. Terus sama orang-orang. Iya. Jadi. Awalnya disitu. Terlatihnya gitu. Sampai akhirnya terlatih terbiasa ya emang. Ini menjadi bagian dari dunianya Paul. Iya. Akhirnya nggak mau. Tapi akhirnya jadi bagus. Di post itu. Jadi kan kita punya skill lagi. Yang harus kita asah gitu kan. Gitu. Iya. Ya kan. Tesanti juga. Tiba-tiba punya YouTube sendiri. Iya. Tapi jadi apa ya dulu ya. Iya. Apalagi tesanti kan bukan di dunia entertain. Kalo aku kan udah di dunia entertain. Aku sebenernya dulu penyanyi. Cuma di daerah. Jadi penyanyi panggung. Tapi emang dari dulu udah biasa ketemu orang. Udah biasa. Ngobrol. Ngobrol. Tapi kaget juga pas pindah kesini. Kan harus lingkupnya lebih besar lagi. Gitu. Nah. Luus ya akhirnya. Awalnya bikin YouTube juga karena kesel. Nggak diajak-ajak di kontennya dia. Kalo orang lain. Mbak Im di kandeng ya. Maulah diajak bikin konten apa rapi. Gitu. Diajak. Apa gue nggak punya daya jual. Iya. Nggak diajak di kontennya dia. Dia sibuk sendiri. Ah udah. Bikin sendiri aja. Oh gitu. Bikin sendiri ya udah jalan lah sendiri. Karena konten aku tuh dulu laki banget. Motor gitu. Terus. Akhirnya sekarang malah gabung. Gabung. Bareng lah sekarang. Bareng. Bareng. Lebih enakan bareng kan. Jadi lebih luas. Jangkauannya ya. Jangkauannya. Gimana. Harus gimana kalo jalan itu. Emang kadang-kadang orang yang berpikir gampang ya kan. Susah banget. Nggak bisa. Mumpung ada Mama Pau. Kita harus belajar. Waduh. Waduh. Kita harus belajar. Mama Pau gimana sih. Cara jalan yang bener di catwalk. Jadi modelnya. Terus matanya kemana. Matanya kemana. Terus. Kita harus gimana. Harus senyum. Atau kita harus biasa aja. Apa kesan Rama. Apa kesan Judas. Apa kesan. Jadi gini. Kalo misalnya. Kalo beneran catwalk. Kalo model tuh. Biasanya udah ada. Mood. Dalam satu. Desainer itu. Dalam satu. Performance itu. Jadi biasanya desainernya bilang. Saya. Desainer apa gitu ya. Moodnya nanti. Moodnya lebih. Dreamy ya. Dreamy tuh kayak. Nanti ngawang-ngawang. Kayak ini. Gitu. Jadi terus. Tergantung bajunya. Terus ngikutin lagunya. Jalannya. Tapi pandangan tetep. Satu titik. Di depan. Tergantung kalo misalnya. Waktu itu. Ada show. Mama Obin. Mama Obin yang. Apa. Kain-kain batik gitu. Itu ada joget-joget. Nah itu. Ada request. Jadi ada. Ada jogetnya. Joget Jawa. Eh pokoknya gitu-gitulah. Lagunya pokoknya gitu. Eye contact sama penonton. Jadi itu. Tergantung. Dari request designer-nya sendiri. Konsep itu sendiri. Oh. Tapi. Mostly. Kebanyakan. Ya udah. Lurus. Hadap ke depan. Udah. Fokus. Nah itu paling cuman moodnya. Nanti. First ya. Cool ya. Nanti agak senyum dikit ya. Ini. Paling gitu doang. Cuman kalo biasanya. Kalo kayak. Banyak artis. Yang jadi muse. Itu biasanya. Dia lebih. Enggak kayak. Model beneran yang. Harus. Mukanya. Jadi tetep mungkin. Pandangan boleh ke depan. Tetep lurus. Tapi. Mukanya lebih. Ya pasti friendly ya. Iya kan. Karena kita ini gitu. Jadi. Lebih ketawa apa. Tapi kalo. Untuk model. Biasanya. Jarang tuh. Jalan ketawa-ketawa. Begitu. Ya pasti kan. Lurus aja. Cool aja gitu. Ya kayak gitu. Tapi kalo kita sebagai muse. Tetep. Tetep senyum. Tetep apa. Ekspresinya. Tapi. Pandangan tetep satu di depan. Gitu. Terus cara jalannya. Ya udah. Cara jalannya gimana. Boleh gak Mama Pau. Per. Ajarin ya. Diajarin. Papi. Papi belajar. Jadi model dari Mama Pau. Waduh. Bisa dilihat ya teman-teman. Tingginya. Masya Allah. Tingginya kita. Beda banget. Tuh bener kan. Tapi satu penggarisan lebih kali. Coba. Coba. Ini kaki. Kaki kiri itu. Biasanya ke arah. Jalan 10. Kanan 12. Tuh. Biasanya. Ini udah ilmu buang. Betul. Ini udah tau kan. Iya. Nah. Biasanya ini agak dijijitin. Supaya ada curve di badannya. Gitu kan. Terus tegap. Tuh. Tuh. Ini model ya. Model. Profesional. Nah. Gini kan tegap. Lalu tegapnya Mina. Tegap. Terus gitu. Udah terus jalan aja. Jalan. Gitu. Dibusungin ke belakang. Dibusungin ke belakang. Ayo mah malu-malu sih. Ayo. Coba Mami. Bisa lah. Coba. Laki-laki kan gitu. Laki-laki gimana? Laki mah biasa. Ke jalan biasa. Cere dong. Ayo tete. Cepetan. Tadi gini. Makal gini. Ya gini. Jadi supaya ada curve badannya kan. Iya. Jadi waktu jalan. Ini jam 11.15 sih. Ini jam 11.15 sih. Iya. Terus kayak gitu. Terus jalan pokoknya dikontrol ya. Dari sini. Ini jangan terlalu gini-gini banget. Oh iya. Dari sini-sini dikontrol. Ini ntar ngalir sendiri. Terus jalan. Di sepanjang. Di panjang-panjang ini paling panjang. Panjang. Oh. Ngelangkahnya ya. Model banget. Coba. Jalan. Dipanjang-panjangin. Ya. Tapi tetap power. Oh. Eh. Coba gitu. Coba. Sebiasa aja. Jalan biasa ini gimana? Jalan biasa aja. Oh. Jalan biasa. Gini. Oh. Gini. Ini tangannya terlalu ini. Oh. Terlalu gini. Di kontrol. Ini kayak jalan dikomplek. Ini kesini dikontrol. Jadi gimana mama pa? Ini gini. Ini kan dikontrol nih. Ini dari sini ke sini. Jadi ini ya. Ntar bakal jalan. Ini gerak air sendiri. Jadi yang dikontrol dari sini ke sini tuh. Dibusungin makanya. Oh. Nah. Ya kan beda kan? Gini. Coba dikontrol lagi yang dikiri. Oh. Lagi. Lagi. Post dulu post. Postnya. Gini kan? Iya. Ya. Ya. Hapes sini post. Hapes sini post. Hapes sini post. Jadi ini tuh ada. Ada. Hapes sini post nih. Post. Nah. Itu enggak? Tuh. Tuh. Nah. Lihat depan. Nah. Tuh. Bagus tuh. Hapes ini aja ya. Hapes itu aja ya. Oke. Kan gini. Ini dikontrol. Mau dilihat ya. Kontrol. Ya. Jalan. Terus post aja. Post. Balik. Jalan lagi. Tuh. Set. Gitu. Ya. Udah berapa belas tahun ya kan? Coba. 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 Ya. Tapi udah oke. Ininya aja paling dikontrol dikit. Jadi biar gak terlalu gini-gini ini ya. Nah itu udah oke ya. Sebenarnya percaya diri ya. Percaya diri. Jadi kelihatannya tuh enak gitu. Lihat tatapannya ke kamera. Nah ini oke nih. Gitu. Terus muter baliknya gimana? Muter. Muternya kesini. Gini bisa. Gitu. Untuk baliknya di Polvo. Nah. Itu sialan. Eeeeeee. Baya bener. Eh Pами sih apa. Ntar bisa jadi Mius-Mius ya? Iya. Mius-Mius siap. Iya. Pemintaan ada temen-temen. Makanya waktu udah dapet nama Pami. Pami sekarang harus tanya. Eemang Pami bisa? Pami bisa. Kata deh. Gitu tuh nunggu storynya. Ternyata gue kerasain Bini Gue jadi modern. tapi oke kan tadi kan udah sering kayaknya? enggak, baru beberapa kali terus salah satu kuncinya adalah sering latihan ya? sering latihan tuh itu nih ntar Mami akan nggak rasain sendiri di fase Mami jalan enak gitu percaya dirinya ada, langkahnya bener gitu terus musiknya juga, diikutin musiknya, nikmatin musiknya beda kalau orang tinggal jalan gini-gini biar cepet aja deh, biar cepet deh beda, jadi ngikutin ini aja tempo musiknya santai aja gitu tapi juga jangan kepelanan gitu oooh tapi liat Mama-Po udah enak banget ya kalahnya mau pekerjaan juga iya, kayak tiba-tiba suruh ngelucu juga nggak bisa hahaha tuh Mie baliknya gitu Mie itu tadi pas lagi balik tuh pos gini, balik tuh gini ya? iya hahaha kalau dari sini mau jalan ke sana itu berhentinya, kadang-kadang kan tanggung? oh iya, oh te gitu kan oh gini aja set, set, set gitu aja oh gitu, kira nanti dulu kasih sen baru kanan hahaha lu langsung aja ngambil gini tergantung, kalau ada yang bilang nanti pos dulu ya di base drop ya pos dulu, pos gini pos kan bisa gini, bisa gini bisa gini, terus jalan lagi deh baru gitu ada baju paling aneh nggak yang dipakai sama mamah-mamah banyak, aku sampe aku sampe paling parah tuh aku pernah ditandu ya waktu itu Jakarta Fashion Week yang terakhir aku ditandu pakai baju panjang sepatu tinggi ditandu sama orang sampai depan panggung gitu pas turun udah kemeteran tapi itu latihan dulu aku ditandu, jadi ditandu aku berdiri ditandu gitu ditandu gitu ya kan diturunin kan goyang-goyang tuh aduh bismillah ya kan terus udah gitu udah turun jalan itu cuma parah itu itu paling aneh itu paling dekat-dekat banyak sih apa dikasih berat-berat ini karena aku pernah liat kemarin di instagram ada yang fashion show bawa kasur jadi bajunya tuh bentuknya memang kasur jadi kasur diiketin disini terus disini ada bantal bantal jalan lagi bawa kasur iya di luar iya di luar kata mama kok iya seanehnya itu berarti mama kok juga ngalamin ya ngalamin, dulu apalagi sampe segini-gini belum panggungnya yang naik turun pokoknya aku udah kenyang lah pernah ngalamin jatuh di? pernah, disensi waktu itu jadi ada fashion week disensi di atrium nah itu baju ku tuh waktu itu kan kebun tapi kan disini kenceng tapi lorok dikit lah tapi gak sampai kebuka ya mungkin lorok dikit ininya turun aku ke plastik jatuh bener-bener jatuh jatuh ada yang brok begini di depan panggung di bawah catwalk? catwalknya di atas tapi jatuhnya masih tetap di panggung panggung jadi pos di depan tuh aku jatuh brok gitu setelah di depan brok gitu itu yaudah akhirnya aku bangun ya mau malu gimana ya senyum aja bangun lanjutin bangun lanjutin orang sampe-perang gitu kalau di atrium ya kan ada undangan ada penonton juga dari gitu itu ingat banget bajunya di Budi Arjo waktu itu warna merah terus ke fotelnya kalau udah kayak gitu udah senyum aja bagaimana kita gak bisa ngelakuin untungnya aku bisa berdiri lagi kalau gak bisa berdiri kan gak lucu ya kan pakai heels gitu jadi posisinya kakinya begini loh jatuhnya kayak begini jadi aku berdiri lagi kalau udah gitu ya udah tetap tenang aja jalan lagi jalan lagi jalan lagi jalan lagi jalan lagi sepatunya pernah patah akhirnya jadi aku udah jalannya satu jinjit gitu serius ada aja lagi di stage ini kan misalnya ini berasanya kayaknya patah gitu kayak patah gitu kan jalan-jalan satu jadi satunya pakai ini satu pakai ini ini latinya jadi kira-kira gila gila gitu pokoknya ada aja lah pokoknya lebih seru ya ampun luar biasa aku udah banyak banget ilmu yang didapat dari Mama Pau ya meskipun berangan-angan jadi model juga tidak mungkin secara melihat tinggi badan gak dong bisa bisa lah nanti pembicarain kaki second ya biasanya kaki second masih gini nih kita panjangin ya Allah happy banget Mama Pung terima kasih banyak terima kasih banyak happy banget udah kedatangan Mama Pau ternyata kita kipat terus terang ini pertama kali ketemu pertama kali ngobrol dan happy nya tuh langsung mencair gitu ya ya kasih karena teteknya juga welcome hahaha aduh terima kasih banyak Mama Pau teteh 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 ketika teteh 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 teteh